Intro Akhrab Hakimi menjadi pilar Maroko di Piala Dunia 2022 Back 24 tahun ini sukses menyingkirkan negara kelahirannya Spanyol di babak 16 besar Hakimi menjadi sorotan sebelum laga melawan Spanyol Sebab back Paris Saint German itu merupakan pemain yang lahir dan besar di Madrid Nah Sobat 90 Menit Lovers, kali ini kita akan membahas perjalanan karir Akhrab Hakimi Dan juga kisah percintaannya dengan wanita cantik turunan Libya, Iba Abo Yuk kita langsung ke videonya Baru-baru ini Akhrab Hakimi mencuri perhatian karena aksinya memeluk sang ibu Setelah Maroko mengalahkan Belgia pada babak penyisihan grup Piala Dunia Qatar 2022 Aksi penuh haru itu merupakan salah satu potret dari Piala Dunia yang paling menawan sejauh ini Akhrab memang dikenal sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dan keluarga Juga sikap dewasa yang dimiliki jauh melampaui umurnya Dia lahir di kota Madrid pada 4 November 1998 lalu Orang tua Akhrab berasal dari Maroko dan mereka menjadi imigran di Spanyol Sebagai bocah yang lahir dan besar di Madrid Akhrab pun memilih Real Madrid sebagai tempat untuk menimba ilmu sepak bola Pilihan yang sejauh ini terbukti tidak salah lantaran karirnya cukup moncer Akhrab masuk Akademi Madrid pada tahun 2006 Saat itu usianya baru 7 tahun Masih seorang bocah, Akhrab memilih bermain di La Fabrica Setelah sempat mencicipi metode belajar sepak bola di Sidi Kolonia OVGP selama 1 tahun Memiliki bakat yang besar, karir Akhrab segera melesat Ia meraih beberapa gelar juara bersama La Fabrica Arapa kini terbilang cukup sabar saat meniti karir di klub ini Pasalnya dia harus menunggu selama 10 tahun untuk bisa promosi ke Real Madrid B atau Madrid Castilla Akhrab akhirnya masuk tim pada Juni 2006 Tak lama setelah promosi, ia diberi kesempatan berlatih bersama tim utama pada sesi pramusim Madrid yang digelar di Amerika Serikat Pada momen tersebut, Akhrab menjalani debut tidak resminya saat Madrid kalah 1-3 dari PSG Setelah pramusim selesai, Akhrab kembali ke Madrid Castilla dan menjalani debutnya di laga melawan Real Sociedad B Dan saat itu, Akhrab membawa Madrid menang 3-2 Meski bermain untuk Madrid Castilla pada musim 2016 dan 2017 lalu, Akhrab beberapa kali diberi kesempatan latihan bersama tim utama Real Madrid Akhrab Hakimi masuk salah satu pemain muda yang dinilai punya potensi Bermain di Real Madrid Castilla dinilai tidak cocok untuknya Akhrab pun kala itu direncanakan akan dipinjamkan agar punya pengalaman lebih matang dan mengasah mentalnya Pada bulan Mei 2017, Madrid menyusun rencana untuk meminjamkan Akhrab ke Deportivo Alaves Tapi rencana tersebut ditolak langsung oleh Zinedine Zidane Pelatih asal Perancis ini justru memilih untuk membawa Akhrab dari Madrid Castilla ke tim utama Akhrab pun bergabung dengan tim utama dan Zidane lebih memilih menjual Danilo ke Manchester City Akhrab menerima keputusan Zidane yang menempatkan dirinya di tim utama Sejak 19 Agustus, Akhrab resmi berlatih dengan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan di Valde Bebas Dan Akhrab pun mendapatkan nomor punggung 19 di Madrid Singkatnya, kini Hakimi sudah semakin matang bersama Maroko dan Paris Saint-Germain Dan bahkan mampu membawa Maroko ke babak semifinal dan akan menghadapi Perancis Selain sosok ibu yang menjadikan Akhrab Hakimi seperti sekarang Ada juga sang istri yang menyokong karir Hakimi hingga sekarang Wanita itu adalah Hiba Abok Hiba dan Akhrab telah menjalani hubungan spesial pada Juli 2018 Hiba Abok sendiri bukan sosok baru dipentas sepak bola Spanyol Sebab di masa lalu, perempuan berdarah Arab dan Spanyol itu pernah menjalin cinta dengan Jordi Alba dan dikosipkan dengan Sergio Ramos Hiba dan Akhrab kemudian memutuskan menikah pada 2020 lalu Faktanya, pasangan ini belum membagikan detil upacara pernikahan mereka kepada publik sampai detik ini Tapi menurut beberapa sumber Pernikahan mereka hanya dihadiri oleh teman dekat, keluarga, dan beberapa rekan kerja Abok di dunia entertainment Hiba Abok memang merupakan artis Spanyol yang berdarah campuran Libya dan Tunisia Dia terkenal karena penampilannya di serial televisi terutama untuk perannya sebagai Fatima di El Prinsipe Karir aktingnya secara resmi dimulai pada tahun 2010 dengan serial komedi La Isla de los Nominados Yang disiarkan oleh saluran TV Spanyol Quattro Tidak hanya itu, Abok juga merambah dunia model dan beberapa kali dirinya tampil menjadi sampul utama majalah fashion dan gaya hidup Sebagai model dan aktris, Hiba juga mementingkan penampilan yang sempurna Hal ini terlihat pada beberapa foto unggahan di akun Instagram miliknya Menariknya, wanita cantik itu berusia 12 tahun lebih tua dari Hakimi Saat ini, Hakimi berusia 24 tahun, sedangkan Abok berumur 34 tahun Meski begitu, hubungan romansa antara keduanya tetap terjalin hangat Mereka sangat senang membagikan foto kebersamaannya di akun Instagram Hakimi juga kini terlibat dalam aktivitas modeling bersama istrinya Keduanya kerap tampil dalam beberapa sampul majalah, salah satunya majalah Fogu Arabia Kini Hakimi dan Abok telah mempunyai dua orang putra yang lucu-lucu Lengkaplah sudah kebahagiaan keduanya Apalagi jika Ahraf Hakimi bisa menyumbangkan piala World Cup tahun ini untuk negaranya Nah, itu dia perjalanan karir dan kisah cinta Ahraf Hakimi Semoga video tadi bisa menambah hazana persepak bolaan kawan-kawan Akhir kata, channel 90menit pamit Thanks for watching Ciao Ciao